Terima kasih. Terima kasih. Bungkus satu persatu saja ya, agar ikan matang merata. Masukkan semua bungkusan ikan ke dalam papaya. Lalu kunci memakai potongan bambu agar tidak tumpah ketika dipanggang. Terakhir tinggal panggang deh. Memasak ikan dengan cara seperti ini memang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Tapi tenang saja, pasti jadinya enak. Buah pepaya akan gosong di bagian luarnya saja. Tapi bagian dalamnya masih empuk. Jadi tidak membuat bandeng gosong. Nah, ini dia bandeng panggang kepaya mudanya. Dari aromanya saja sudah menggugah selerang. Sudah ada nasi dan lauk pun sudah siap. Langsung saja kita singkat. Pas banget di siang hari makan berat seperti ini. Sambil ditemani pemandangan indah bukit gosari. Jadi menambah raksu makan kita. Ayo habiskan. Dagingnya empuk dan bumbunya meresap sampai ke bagian dalam daging.